Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda Nah hari ini saya mau bikin apa penasaran kan Nah sebelum saya mulai Saya mau ingatkan bunda jangan lupa subscribe like komen dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah hari ini saya mau bikin es krim goreng Yang es krimnya saya bikin sendiri ya cuma rotinya aja saya beli sendiri Saya beli gitu ya Ini ada roti gardennya satu hukus dan ini ada es krim Nah caranya yuk ikuti saya Pertama kita Buat Ini roti ya Ini kita sisihkan biar tepatnya tutup besar ya Nah ini es krimnya saya baru keluar dari freezer ya Kemudian jadi sedikit keras gitu ya Nah ini keras Jadi kita rendamkan di telapaknya itu di dalam celupan air Biar dia sedikit bisa keluar ya Nah ini sedikit lebih senang ya Nah kita bantu sama tangkai sendok kecil kita masukkan ke sini Nah kayak gitu ya bun Empeng banget ini rotinya di atas Kita gini Kita gini-gini biar gak keluar rotinya Nanti pas digoreng itu dia gak meleleh Kita harus bantu dengan plastik wrap Nah ini kita keatas kan Kita bantu sama postik kayak gini Ini kita pencet gitu Biar keliatan bulat ya Kita kayak press gitu ya Kayak gitu Nanti pas gorengnya itu bulat bener gitu Kayak gitu ya bun Kita sisihkan Tempatnya kecil banget ya Kayak gitu Seterusnya Seperti ini terus ya bun Sampai selesai Nah ini bunda Dapatnya cuma 5 ya Soalnya 1 roti kecil Nah ini kita masukkan dalam freezer Selama 1 jam atau 2 jam ya Lebih baik 2 jam Biar bener-benernya itu Es krimnya di dalam itu Keras balik ya Soalnya ini udah encar ya Udah kelamaan di luar gitu Jadi kita masukkan dalam freezer Sekitar 2 jam Nanti baru kita goreng Nah bunda Ini udah kita keluarkan Dari freezer ya Selama 2 jam Kita simpan di freezer Ini sedikit keras ya bun Nah ini Kita akan menggorengnya Kalau mau goreng ini aja Juga boleh Tapi saya mau lumuri Dengan tepung panir Dan juga ada telur Untuk kita celupkan Biar tepung panirnya itu Melekat di Apa adon Di ini Apa es krimnya ya Saya bikin 2 2 biji telur Ini 1 biji Udah saya pecahkan Ini saya tambah lagi 1 biji Ini kacau telurnya Sebentar kita Sebentar kita kacau ini telur Kita panaskan Minyaknya Ini gorengnya itu Nggak terlalu lama ya bun Soalnya Di dalamnya itu Ada es krim Jadi kita tuh Nggak mau es krimnya itu Melalui sampai di luar Kita mau di luar Jajah garing Jadi Kayak gini ya Garing Garing di luar Dinginnya di dalam Kayak gitu ya Gini Ini kita buka Plastiknya Kayak gitu ya bun Nah Ini kita celupkan Di dalam telur Mau pakai telur Juga boleh Mau pakai Kocokan tepung Juga boleh Terserah selera bunda Tapi aku sukanya telur Kalau tepung itu Sedikit tebal ya Jadi Gimana gitu Tapi aku sukanya telur Nah Seperti ini ya bun Ini langsung aja Kita goreng ya Bismillahirrahmanirrahim Nah kayak gitu Kita goreng Sambil kita balik-balikkan Ini seperti bunga ya bunda Soalnya kelihatannya Seperti buah terung Gitu ya Nah kayak gitu Kita angkat aja Mau lalu lama Lalu minyak Kita goreng Begitulah Seterusnya ya bunda Sampai es krimnya itu Habis digoreng Nah ini hasilnya bunda Es krim goreng Garing di luar Dingin di dalam Nah sebelum saya Akhirin videonya Jangan lupa subscribe Like, komen And share ya bunda Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Agar saya bersama lagi Membuat video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa